Masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi, masih di program kesayangan kalian Aku Bukan Wibu Setiap orang pasti akan menjadi Wibu, gokil, gokil Gila, pemandangan gue nih, danau, arti danau cinta Bener gak sih danau cinta katanya? Kalau dari lore telkomnya sendiri, ini lebih disebut ke danau galau Danau galau gitu, tapi sebelum kita ngomongin galau, ngomongin cinta Gue harus memperkenalkan diri dulu, nama gue Adi dan gue adalah seorang yang menyukai Jepangan Panggil saja gue Wibu Di samping gue di siapa nih? Gue Jojo dari Nippon Bunkabu Telkom University Berarti gue lagi ada di Telkom, gokil By the way bang, makasih banyak banget sudah hadir di podcast gue Kayak gitu Dan semoga kalau gue mengatakan semoga lancar semua aktivitas dari unit abang ya Amin Bang, kita bisa langsung mulai nih ya Boleh Boleh, tapi sebelum itu sebelum gue masuk ke pertanyaan teman-teman Lu setuju gak bahwa di masyarakat Indonesia atau di dunia ini Pasti ada darah Wibunya? Setuju apa gak? Setuju sih, soalnya kan dari sejarahnya pun begitu Oke, oke, oke Berarti lu setuju banget bahwa Pasti sidaknya cepat atau lambat Yang bukan Wibu, pasti akan menjadi Wibu Betul? Bisa dibilang begitu Soalnya kan kadang kalau kita menolak pun juga Ujung-ujungnya kita penasaran bakal nonton Betul banget Oke, oke, oke Oke, kita langsung aja nih masuk nih Kayak gitu di pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaan pertama bang Sejak kapan sih? Kalau kita ngomongin unit lu berdiri itu sejak kapan? Untuk unit gue sendiri itu dari akhir tahun 2022 Jadi mulainya dari 2022 Oke Tapi untuk dari Nippon Bunka Bunya sendiri itu dari 2014 Oke, 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 oke Menarik, menarik, menarik Nippon, tadi apa? Nippon Bunka Bu Nippon bukan Bu Itu kalau Bukan Bunka Oke Itu kalau diartiin itu ada artinya gak sih? Ada Apa tuh? Jadi artinya itu sebenarnya Jadi artinya itu kelompok kebudayaan Jepang Kelompok kebudayaan Jepang Oke Berarti kalau gue sebagai orang-orang berarti disini perkumpulan orang-orang yang suka Jepang pasti dong? Benar Oke, oke Kita lanjut Visi dan misinya apa sih kalau kita ngomongin visi dan misi bang? Untuk visi-misi jenis gue sendiri Untuk pertama itu visinya Itu menjadikan UKM Nippon Bunka Bu Jadi wadah untuk para mahasiswa Telkom University Oke Untuk menyalurkan bakat sama kreativitas mereka Oke Karena seperti yang kita tahu kan Banyak wibu-wibu itu Bukan wibu, maaf Punyuka Jepangan Punyuka kebudayaan Jepang Oke Punyuka kebudayaan Jepang Itu mereka punya skill Oke Mereka ada skill yang terpendam Oke Jadi itulah kita Nippon Bunka Bu sendiri Menyalurkan wadah buat mereka Oke Oke Jadi Gak cuman ngumpul doang Tapi kalian juga disini mengasah kreativitas pastinya Benar Oke 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 Kita kan kalau gue ngeliat logo kalian tuh kayak ada bunganya gitu ya Iya benar Sakura Bunga sakura Itu ada makna tersendiri gak sih kalau Ada Apa tuh Jadi kalau Nia Nah teman-teman nih Oke Jadi pertama disini ini ada kayak bulan sabit Tapi sebenarnya ini dua Ngetahu disini kenapa satu doang Ini dua Jadi mereka tuh saling bikin bulat jadi bikin bulat Melengkapi Jatuh ngapin gitu Oke Bunga sakuranya itu Ngelambangkan Kan ada lima kelopak Betul Jadi Pertama Jadi melambangkan Kekeluargaan Saling menghormati Kepercayaan Integritas Dan tanggung jawab Oke Oke Kita lanjut nih Berarti kan dari tadi udah ngejelasin Kekeluargaan Jadi gak cuman Ngumpul-ngumpul Gak ngomongin yang kayak cuman anime Atau manga Tapi juga ada kekeluargaan disana Kayak gitu Oke Terus juga tadi kita ngomongin ada integritas juga Kayak gitu Pastinya kan ada Di unit lu pasti ada divisi-divisinya nih Gak Gue ngepoin Ada berapa tuh ya Ada lumayan cukup Banyak tuh ya Banyak Kayak gitu Dan menarik banget Nama-namanya tuh Unik banget Kayak gitu Bisa dijelasin gak satu-satu Dari divisi lu apa Yang pertama Yang pertama itu ada divisi Kita dari Murut aja ABCD Berarti C Oke Dari Camelion Camelion itu apa? Camelion itu Divisi Cosplay Cosplay Kita bisa ngomongnya buat cosplay Oke Itu divisi itu Berarti disana Yang Interest dengan cosplay bisa masuk Camelion itu? Iya benar Nanti juga diajarin Gimana Ada coaching clinicnya Oh berarti Diajarin juga tuh kayak Misalnya Buat 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 kostumnya mungkin Kayak gitu Makeup juga Benar ada Oke Yang kedua Yang kedua Kita ke D Ada Daruma Daruma Apa itu Daruma? Daruma itu divisi Yang Mempelajari Kebudayaan Bahasa Bahasa Jepang juga Jadi disana Lebih ke Study Oke Berarti disana tuh Belajar bahasa Jepang tuh ya? Belajar Berarti lu Apa namanya Unit lu ini Memadai teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang? Iya bisa Oke Oke Yang ketiga Yang ketiga D juga Ada DNA DNA Narik banget namanya Apa itu DNA? DNA Ya pokoknya itu Divisi Untuk Arts Fun Art Fun Art Kayak gitu Oke Ada coaching clinicnya juga Pokoknya semua ada coaching clinicnya Oke Jadi gak cuman ngumpul Tapi juga ada pembelajaran disana Oke Divisi keempat Divisi keempat Dari Ada TNT Nah ini TNT TNT Kenapa? TNT itu apa? Toys and Freddy Oh Berarti disana tuh kayak Trading tuh card game? Ada Jadi ada di dalam divisi itu juga ada dua Apa tuh? Ada dua team Ada dua Dari pertama itu ada dari bagian toys Bagian satu lagi itu TCG Oh Oke 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 Terus gue juga ngeliat di Instagram kalian juga Kayak ada perlombaannya juga tuh Kayak gitu Apa di story kalian tuh ada perlombaannya juga Jadi maksudnya kayak action figure Oh Tuh Oke 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 Menarik make divisi selanjutnya? Divisi selanjutnya itu ada Honokai Apa tuh? Ini divisi Yang lumayan untuk skena Jepang Wah ini Jadi itu divisi musik Jepop gitu ya Jepop Jadi membahas tentang perihal musik tuh Iya Oke 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 Juga Ya Banyak ini nya sih Kayak keluarannya juga Berpengaruh-berpengaruh Oke 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 Menarik menarik Berarti yang interest musik tuh Entah itu idol Bisa masuk kesana tuh Untuk idol nanti Nah ini nih Ini menarik banget Jadi ada pecahannya lagi tuh ya Lebih ke divisi lagi Lain lagi Oke selanjutnya Divisi selanjutnya? Setelah divisi musik Konokai Ada NBBDC Apa tuh? NBBDC Nippon Bun Kabu Dance Cover Dance Cover Oke Jadi yang mau idol Dance 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 Idol Berarti kalian punya grup juga Atau gimana? Disana? NBBDC sih Oh gitu Oke 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 Jadi pokoknya Yang interest dengan dance cover Itu bisa masuk sana tuh ya Oke Selanjutnya? Selanjutnya ada Mochi Anime Mochi Anime Mochi Anime apa tuh? Mochi Anime itu Kalau di tahun-tahun awal Tahun-tahun awal NBB ada Itu dia bikin kayak 3D 3D game Serius? Anjir Tapi untuk sekarang Karena udah Lagi hype-nya VTuber Tahun lalu Kita Kerjaannya Mochi Anime itu Belajar rigging Menarik Gokil Gokil Menarik banget tuh Divisi selanjutnya? Udah sih Udah itu? Oke 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 Itu juga satu divisi peminatan Itu divisi peminatan kan Kelarnya Oh Setelah divisi peminatan Ada divisi satu lagi Itu event organizer Nah Itu Kalala Nah Nanti kita akan lebih dalam Dengan divisi I.O Kayak gitu Oke Berarti udah semua disebutin divisinya nih? Udah Oke Berarti kan Kalau kita ngomongin NBB unit lu ini Ini kan berarti resmi dari Telekom nih ya? Iya benar Kayak gitu Berarti ada penanggung jawabnya? Ada Siapa tuh namanya? Kok boleh disebut? Pak siapa? Penanggung jawab Dari pembina pertamanya Ada Burida Burida Oke Dan keduanya Ada Pak Dimas Oh ada dua? Iya Oke oke Kalau Pak Dimas Beliau lebih Mungkin pernah Ada di Event-event Festival komik gitu Dia Ada bikin set Gokil Gokil Kalau boleh tau Berarti itu Dosen atau Dosen Oh dosen Oke 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 Baik Selanjutnya Kita tadi udah Udah lumayan cukup dalam Tentang Unit-unit Dari Telekom ini Dari NBB ini Sekarang kita akan lebih dalam Dengan Bang Jojo Anja Apa sih Apa sih kalau kita ngomongin Trigger Kita ngomongin Kenapa lu suka bisa suka Jepang Ingat gak sih lu Kenapa lu bisa suka Jepang Pertama kalinya lu ngapain nonton Doraemon I mean Naruto Atau lu mungkin Kalau skena musik Laruku Suka Global TV Naruto kan Udah pasti Pasti Ditemani oleh Naruto Berarti lu Terus Tapi itu kayak Yaudah Kan masa desil Oke Terus Selanjutnya SMP Ada seseorang yang ngeracunin gua Seseorang Siapa Siapa yang ngeracunin lu Om gua Om Om Oke Ngeracuninnya gimana Dia ngasih Cekokin gua episode 1 Suara online Anjir Episode 1 S.A.O S.A.O Lu tonton tuh Nonton Terus Yang terjadi Kelar Kelar nonton Lu dikasih PR Apa PRnya Apa itu Bitter Anjir Oh bingung Bingung Oke Akhirnya malem-malem Gua nonton lagi Nonton lagi Gua minta harddisk Nonton full Jadilah sekarang Jadilah sekarang Oke Berarti kalau kita ngomongin Terikit awalnya Lu menyukai S.A.O Nih ya Ya benar Oke Oke Krito 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 kan Apa namanya Siapa cara lu yang lu suka Krito Oh cara Iya yang lu suka disana siapa Udah koit sih Udah koit siapa Sachi Oh Sachi Oke oke Berarti kan kalau gak salah S.A.O tuh gendanya Isekai Iya Karena lebih ke Ini Dia tuh lebih ke game Oh oke Game Oke ke game Apakah lu emang suka Suka dengan interest Dengan anime-anime Yang isekai Dan berbau game Genre nya atau gimana Gue gak tau Cuman kayak Suka aja Apa Orang Pakai pedang gitu Gue juga suka tuh Gue bahkan gue suka Game Gue suka game Yang Yang kalau memang Gamenya tuh banyak Katana Memakai pedang Oh berarti lu sama Suka juga tuh Suka juga Oke 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 selanjutnya Tadi kan lu udah Ngejelasin Lu suka saw Kayak gitu Tapi gue Lada back to back lagi Tadi kita udah ngejelasin Divisi lo nih Banyak nih Kayak gitu Tapi kan Seorang ketua Pasti ada Gue pengen Nekan lo nih Anjing neken Nekan Ada satu divisi Yang lu suka banget Tadi udah sebutin Harus sebut Apa divisi apa Divisi yang Dari awal Udah menggangguan Sendiri Honokai Oke 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 Tadi tuh Honokai tuh apa Honokai tuh Divisi musik Divisi musik Oke Berarti lu suka banget Dengerin musik Jepang dong Ya Apalagi Yang bikin gue tertarik Ke Honokai juga Karena banyak band-band yang Jadi di Honokai tuh Mereka buat band lagi Buat band-band Dan kebanyakan band itu Sudah berpartisipasi Ke Sekian aja Jepang Di Bandung ini Oke berarti kayak Manggung dari Maksudnya ikut ke event-event gitu juga Iya Wow Oke oke Apa lu juga bisa main Alat musik Main gue Apa tuh yang lu Gue vokalis Wiss Mantap Mantap Oke Makanya lu suka Honokai tuh Oke Menarik Tadi kita Lu udah ngejelasin Lu suka J musik Apa sih Misalnya band yang lu suka Atau idol Mungkin bisa dispil Band yang gue suka Untuk sekarang Gue lagi tertarik Sama Fredrik Fredrik Oh gue tau tuh Musiknya nyentrik banget tuh dia Iya Bener gak Bass lainnya enak Iya bener banget T-t-t-t-t Gitu kan ya Iya Gue tau tuh Gue suka dengerin juga Oke Fredrik Oke 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 Idol yang lu suka gak? Idol Idol? Iya Karena Dari Jika dilihat orang Dibilang gue Wibu Sebenernya bukan ke Wibu Karena Masih Masih denial dia Aneh banget temen tuh Gue bukan denial Gue bukan denial Karena emang aslinya Gue Wota Oke kebongkar nih Aslinya lu Wota Oke Gue berani bilang Gue sempet bikin kemarin story juga Wibu dan Wota tuh Beda ya Gak bisa disatuin Tapi Ada kemungkinan Wibu suka Wota juga Wota belum tentu suka Belum Wibu Kayak gitu Semua Gak juga sih Gak juga Tapi Ya kita bisa bilang Semua Apa Wota gak Gak juga Kayak Bukan Wibu Ada Wota bukan Wibu Ada Wibu bukan Wota Betul Betul Wota Berarti lu apa suka EKB mungkin Atau apa Ya 48 48 Gue kemarin nonton JKT yang dicampas Itu gak sempet sih Gue nonton Karena pas bareng acara Kalian kan Sumpah rame banget Bang Sumpah rame banget Berarti lu Apa tuh Sambil event Gue sambil mantau Sambil mantau tuh Wota sejati Berarti lu Tau yang Taga Faga Ngerti lu Ngerti Oke lanjut Osi Osi yang lu suka Siapa Osi gue Osi lama apa Bebas 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 Ya Osi Osi gue yang buat Gue masuk ke dunia Perwotaan Betul Ayana Oh Ayana Oke Ayana Asik Oke Lu pernah dateng ke teater gitu gak Enggak Belum Belum tuh Gue whatever Oh Oke 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 Selanjutnya Kita nih 2023 nih Udah setengah jalan nih Kayak gitu Dan lu juga tadi cerita juga Bentar lagi juga lu Mau peralihan nih juga kan Iya bener Oke bener Kayak gitu Kalau bisa dikatakan Tadi lu nyebut Iya lu Lu otak sebenernya Tapi mungkin ada darah sedikit Wibu Mungkin Gue masih Gue masih gak Masih Kayaknya dia Wibu deh Kayak gitu Gue masih sebel banget Kalau kita ngomongin persenan Seberapa sih lu Kita mengatakan Eh Disclaimer teman-teman podcast Aku bukan Wibu Ini Wibu bukan ngeledek ya Kayak gitu bukan ngeledek Ini bener-bener emang ya Sebutan Asik-asikan aja Gue boleh Apa-apa Berapa persen Berapa persen Berapa persen gua Wibu 70 70 Berarti kalau Wota 100 dong Wota enggak juga Enggak juga Soalnya gue sempet Yatus kan Eh serius ada Yatusnya Iya Jadi berapa tuh Wota berapa persen nih Ini gue tanya juga nih Mumpung tadi udah nyebut Merek Ayana Udah 48 Kayak gitu Berapa persen anda Wota Iya 70 80 ya Tadinya kalau lu nyebut Lebih rendah daripada Wibu Gue bilang Bener kan dia Wibu Untung dia bilang 70 80 Oke Tadi lu mau ngomong apa Iya Jadi soal Wibu Nah ini Kita lebih dalam dengan Wibu Gue udah ngomong Misi gak Di Misi Mumpun-mumpun kamu Betul Belum ngomong Belum tuh Belum secara detail Jadi dalam Visi kita kan Untuk menyediakan Apa namanya Wadah Wadah Iya oke Nah Tarnyontek Jadi Jadi Visi gue Pertama Menyediakan lingkungan yang nyaman Membuat UKAM ini Lebih dikenal Di Universitas Yang terakhir Yang terakhir Itu mengubah stigma Masyarakat Para penggemar Kebudayaan Jepangan Dengan bakat-bakan yang dimiliki Para anggota Nah Betul Oke Karena Karena Gue heran Kenapa Kayak Ada orang Ngebully Wibu gitu Banyak kan Banyak kan Sedangkan Sebenarnya mereka punya Apa Value Value Betul Value mereka tinggi loh Betul Dan Yang gue herannya Mereka cuman Ngomong apa Kayak Nyanyi gitu Nyanyi Gue pernah lihat ada Di video Ada orang nyanyi Mantra Hujan Kobo Dibully Kayak Orang Temen-temennya itu Ngetawan-ngetawain mereka Apa salahnya Maksud gue Gak ada salahnya Dia nyanyi itu Betul 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 Dan ini kita Mumpung kita ngomongin stigma Stigma Wibu tuh jelek banget cuy Di masyarakat cuy Makanya Kayak gitu Padahal Padahal nih ya Gue cuman mau bilang Kita tuh memang Sesangat seseru itu Saat kita sudah di circle Bener gak sih Iya Dan kedua Menurut gue Selagi Selagi kan banyak nih Yang nge-videoin nih Nge-videoin Tanpa sadar gitu ya Pas lagi apa tuh Pas lagi gila-gilaan Lagi di event Kayak gitu Terus juga mungkin lagi Lagi nonton Idol yang disuka Kayak gitu Seseru itu kita Tapi bu Apa Apa ya Bukan berarti Itu kita Apa ya Gila Dan Dan gak jelas Value Wibu tuh tinggi banget Itu bener banget Gue setuju sama lo Dan lo punya misi itu Keren banget sih Dan Kenapa gue bilang kayak gini Teman-teman gak boleh Ngomong Menurut gue Bukan karena gue Wibu Gue ngembela Wibu ya Gak boleh lo ngomong Hal negatif Gak boleh lo ngehina temen lo Yang suka di Jepangan Kenapa Menurut gue Sesimpel ya Kalau gue mikirnya Selagi kita Gak ngakuin hal negatif Gak ngerugin masyarakat Gue gak boleh Ngehina kayak gitu Bener gak sih Kayak gitu Ya Gue heran aja Kenapa masih ada yang ketawa Soal Wibu gitu Iya betul Malahan ada Gue denger-denger Dari Teman-teman gue yang non Ya kayak Ada yang mereka yang Anti Wibu Banyak banget Banyak banget Sumpah banyak banget Bahkan sampai sekarang nih ya Kalau di kalangan Apa ya Joks-joks Para wanita Wibu masih bau-bau Wibu masih bau-bau Wanket Wibu masih bau-bau Wanket Lu sembarangan aja Lu Kayak gitu Keren-keren di Wibu Kayak gitu Masih banyak banget Sedikma jelek Tentang Wibu Padahal artis banyak cosplay ya Oh iya Bener banget Kayak gitu Mantap Ini punya misi yang bagus Selanjutnya Selanjutnya Kan kalau kita ngomongin Kalau kita ngomongin Unit kan banyak nih Tiap kampus ada Tiap sekolah ada Bahkan yang maksudnya Non-komunitas Kayak gitu Banyak banget di Bandung Kayak gitu Apa sih kalau lu sebagai ketua Jo Yang membedakan Unit lu dengan yang lain Apa? Kau mungkin bisa di-share Pembedaan Iya apa-apa menurut lu Wah bang ini beda banget Unit NBB ini Dari yang lain Apa? Mungkin kekeluargaan I mean Atau seseru itu Atau apa gitu Gak ada bedanya Soalnya Setiap unit Universitas lainnya Masing-masing Itu mereka punya Apa ya Mereka lebih Sesuka itu Unit mereka masing-masing Betul Betul Jadi gue juga gak bisa Judge Di UKM gue Lebih bagus UKM gue lebih bagus Semuanya juga Masing-masing punya perspektif Yang sama UKM gue lebih bagus Oke Oke Kita ngomongin teriket Kenapa sih lu bisa Jadi ketua Dijerokin kah sama si Lala Lu jadi ketua Atau Ada salah satu Kita nyebutnya senpai mungkin Aku hormat banget Senpai ini Gue pengen banget jadi ketua juga Apa sebenarnya lu Kenapa bisa jadi ketua Ketua ya Gue Gue kadang mikir juga Kenapa gue bisa jadi ketua Gue kayak lebih Apa ya Ya dibilang kan tadi Karena NBB Tempun kabu Itu punya Keluargaan Gitu kan Jadi Gue ngerasa Udah Kayak keluarga banget disini Yap Dan Next selanjutnya Gue mau Coba Buat Mimpin mereka semua Dan By the way Kalau kita ngomongin Wadah Seseneng itu loh Bang Jo Ketika kita punya Capek kuliah Terus kita Balik ke Misal dateng ke Sekre Kita ngumpul Seseneng itu loh coy Iya Kayak gitu Dan makanya gue bilang Gue seneng banget Kalau Kalau kita udah ngomongin ke keluarga Karena memang Apa ya Ada orang kan maksudnya yang Mungkin dia ngekos Dia gak gitu punya banyak temen Saat kita dateng ke Ke unit Ke komunitas kita tuh Sehappy itu Bener gak sih Bener Bahkan Tiap malem pun juga nongkrong Tuh Kan gue bilang apa ya Nongkrong sesama juga Kayak gitu Oke Selanjutnya Seberapa suka sih lu Amat Unit lu Amat NBB Anjir Dalam bat Dalam nih Dalam bat Dalam Seberapa suka lu Nih Temen-temen lu nanti nonton nih Lu harus jujur nih Biasa aja Biasa aja Biasa aja Biasa aja Apa ya Kalau kita ngomongin persenan Gak ini Gak etis Apa sih Kalau lu ngomongin Bisa diungkapkan dengan kata-kata Lu seberapa Suka sih dengan NBB Gue Jabat ketua Karena gue sesuka itu Bener banget Gila Ini siapa yang ngomongin Sebelum jadi ketua Lu jadi anggota Lu Iya kan Pasti kan Iya Oke Berarti Apa ya Kalau kita ngomong itu Ada gak sih Triget-triget Kayak lu Pas masuk anggota Gue pengen ikut sama temen Atau lu diajak Atau Lu pas ngeliat Apa mungkin Pas lagi Ospek kan Biasa kadang ada Ini Apa kayak Pagelaran lah Bahasanya Kayak gitu Ngenalin unitnya Masing-masing di kampus Atau apa sih Sebenernya Lu inget gak sih Kenapa lu waktu itu Bisa masuk Kayaknya gue pengen jadi anggota deh Karena pas lu Wibu ya Kenapa Kenapa Pertama aja Itu yang gue bilang Kan gue masuk Ke divisi Divisi Honokai Itu karena ya Mereka Ini tempat gue buat Nyanyi Jepang Itu disini Bener sih Bener 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 Apalagi Ya Nippon Bunkabu kan Kebanyakan Kayak Di divisi Honokai Di divisi Chameleon Itu mereka Sering berpartisipasi Ke Event di Jepang Ya mereka performer gitu kan Betul Gue liat mereka Gue semangat Bener bener Oke Tadi kan lu bilang Lu vokalis Iya Oke Paling berkesan Paling berkesan lu nyanyi apa Aduh Iya dong Gue boleh nanya kayak gitu Paling berkesan lu Anjing bang Gue inget banget Gue suka lagu ini Gue pengen berkesan nyanyi lagu ini Apa ya Lagu pertama itu Butterfly Butterfly Digimon Digimon Iya Oh iya Bener 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 Oke Selanjutnya Nah ini Kacamata lu Kacamata lu Jo Tentang Wibu Kalau menurut lu Wibu itu apa sih Sebenernya definisi Wibu Wibu ya Iya Dari lu aja deh Kacamata Pendapat lu aja Kita gak ngomongin definisi dari Google Atau apa dari lu sendiri Mereka Kreatif Lu bayangin mereka bisa buat Apa ya Kayak Blueprint buat Kostum mereka sendiri yang mau di cosplay Mereka tiba-tiba Ada aja buat pedang Iya bener Ajeer Iya bener bener Apalagi lu kalau liat Coswalk gitu Itu mereka kreatif semua Bisa bikin apa gitu Luffy gear 5 Kayak pake busa-busa Jago Bener banget Out of the box banget sih Kayak gitu ya Oke oke Nah Ini kita lebih dalam lagi nih Pernah gak sih anda memajang foto Anime Sekarang ya Tapi bukan yang Bukan yang Bukan yang untuk dipuja gitu Oh Gak apa Poster buat estetik Iya gak apa Kalau dipuja juga Kenapa harus Diklarifikasi Orang-orang kan jadi kayak Wah anjing muja nih Muja nih Kan jadi orang berpikir seperti itu Enggak kok Enggak Apa Anime apa yang lu pajak Enggak poster One Piece yang wanted One Piece Kan biar estetik Biar kamar gua ada value Oh iya bener Berarti lu ngikutin One Piece nih pastinya Enggak Gimana disini orang Oh jadi biar estetik aja ya Di HP di HP Pernah gak Di HP Di HP dulu pernah Sekali Apa tuh si HP Naruto Oh anjing Naruto The Last Oke Lebih dalam lagi Kalau cowok kan Kita nyebutnya waifu Iya Oke Ada gak sih waifu yang lu suka Enggak ada sih Kan gue bukan Anjing Tahi banget aja Jujur-jujur Waifu Kita gak ngomong Gak ngomong yang muja banget ya Ada satu karakter misalnya Siapa gitu Mungkin gue nyebut Inuyasa Kagome mungkin Atau siapa Yang Bang gue pernah suka sama Ini sih karakter ini Waifu Bukan karena gue masokis ya Kurumi 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 That a life Bukan karena lu masokis Ini harus digaris bawahi ya Iya soalnya kan ini psikopat ya Psikopat ya Iya bener Oke 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 Selanjutnya Kita ngomongin Pendaftaran Pendaftaran Oke Pendaftaran itu Dibukanya kapan sih Kalau kita ngomongin itu Untuk Pendaftaran Nippon Bunkabo sendiri Betul Itu Nanti tanggal Sembilan Bakal ada Student Fair Di Telkom University Sembilan apa tuh Sembilan September September Itu buat Apa namanya Ya Promosi UKM-UKM Disinilah Betul Disitu kita udah mulai Buka Oh oke Jadi Mungkin kayak Bisa langsung datengin Boot lu kayak gitu ya Iya datengin aja Atau enggak Langsung aja ke IG kita Nah Temen-temen tuh NBB.Unitel Oke Gak apa-apa Emang harus promosi Oke selanjutnya Semua jurusan boleh gabung Boleh Tidak Terkecuali misalnya Cuman aku Cuman aku tansi Cuman ilkom Semuanya boleh gabung Oh ada sih Jurusan hukum Soalnya gak ada Gak ada disini Anjir jokes ya Ah judge cringe Memang wibu Tidak bisa ngejokes Gak tidak bisa Aku menyerah Makanya gue mikir Perasaan gak ada hukum Udah disini Di Telkom udah Jadi semuanya boleh gabung Oke Gue lebih dalam lagi Ada beberapa unit Atau komunitas Yang Boleh kayak Anak luar Boleh gabung Kalau lu sendiri Boleh gak Misalnya gimana Misalnya anak UNPAS gabung ke NBB Anak UNPAS gabung ke Misal Kan ada beberapa Yang punya kebijakan Di ADRT nya Orang luar boleh gabung Misalnya cuman sebatas Anggota biasa Kayak gitu Kalau dulu sendiri Ada gak sih Atau cuman khusus Telkom aja Kebetulan persyarahan kita Mahasiswa aktif Telkom University ya Berarti gue gak bisa gabung Masa disini Lagi gathering disini Dia lagi jauh Iya bener Gue dari UNPAS Cuman Oke Berarti Khusus mahasiswa Telkom aktif ya Bener Oke S2 boleh gak S2 boleh Ada kok Ada Kita ada Anak-anak S2 ada Gokil Kita juga sebenarnya Dari alumni NBB Udah ini masuk lagi Oke 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 Kalian nih Udah Mempunyai event Yang terkenal banget Sekian aja di Jepangan Anjay Anjay Sebut-sebut Namanya Sebut dong Event Event lu apa Event lu Ya untuk event dari Tekkom University sendiri Itu Ada event namanya Nihono Matsuri Matsuri teman-teman Wow Oke Itu Berapa tahun sekali Atau dua tahun sekali Kapan sih Itu berapa Satu tahun Satu tahun sekali Oke Oke Dengerin teman-teman Kemarin baru diselenggarain ya Berarti teman-teman Alhamdulillah Pantengin terus ya Di IG-nya ya Kayak gitu Pantengin aja Nanti kan ada IG-nya lagi Nihono Matsuri Betul Kayak gitu Bisa terus pantengin teman-teman Sekian aja di Jepangan Sumpah kemarin gue dateng Rame Pecah habis Gue dateng ke Butin tuh Si abang apa tuh Yang Apa Song anime Oh iya Iya kayak gitu Anjir gue cuma bisa nebak dua lagi Gue juga gak bisa Teman gue nebak dua Kayak gitu Teman gue nebak dua Gue ngeliatin Anjir keren-keren banget ya Wibu bisa apa Gue bilang Kayak gitu Oke Menarik itu Sumpah menarik banget Terus juga ada Metafe juga ya Ada Terus juga ada Totoro Gue suka Totoro Iya gue suka Totoro tuh Gue pokoknya yang berbau girbi Gue suka banget tuh Cowok Ghibli banget ya Iya Oke 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 Kita tadi udah Banyak banget ngobrolin tentang unit lo Tentang diri lo juga Apa sih yang dirasakan setelah lo Berarti kita ngomongnya Berkomunitas Berorganisasi Apa sih yang gue rasain setelah lo Banyak sih Soalnya Untuk Apa ya Gue juga gak bakal nyangka Gue bakal Apa Suka berpartisipasi di event-event luar gitu Oke Sebagai band gitu Kan gue Akhirnya buat band juga Dari MBB sendiri Dan ternyata juga Banyak alumni-alumni Yang Yang udah sepuh itu Kadang ngasih saran juga Oke oke Gue juga gak bakal Apa ya Kalau gue gak bakal masuk kesini pun Gue gak bakal Sedeket ini Sama Orang-orang di Bandung pun Gue jadi kenal gitu Iya betul-betul Dan kita gak akan podcast juga Iya bener Beda dong Overall Happy Happy Pasti Kalau gak happy Kalala tuh sih Udah pengen lempar batu Oke selanjutnya Oke Harapan Kita ngomongin harapan Harapan lo ke depan Buat unit lo Silahkan Harapan gue buat unit gue ya Lebih Apa ya Lebih dikenal disini Betul Amin Banyak Dan Misi gue Sebagai Apa Stigma Masyarakat Dengerin Yang Ngecap Wibu itu jelek Itu berubah Lebih ke Mereka menghargai aja Udah cukup Buat gue Betul banget Betul banget Betul banget Betul banget Betul banget Oke oke Kan Mungkin kan pastinya kan Banyak banget Mahasiswa telkomnya Dan gak semuanya gabung Nggak Iya kan Gak semuanya gabung kan Kayak gitu Dan mungkin Ada juga Wibu yang masih ragu-ragu nih Atau Di Jepangan Telkom Anggotanya masih Ragu-ragu yang belum gabung Kasih kata-kata dong Yang masih belum gabung Yang masih ragu-ragu nih Kasih Kasih Kena Jangan ragu-ragu dong Atau apa gitu Silahkan Sini Simple Mau ngomong apa Kita udah nyediin tempat Udah nyediin wadah Kita udah nyediin wadah Kasih coaching klinik Betul Udah apa lagi Coba Udah dikasih nih ya Fasilitasnya Terus ya temen-temen Kekuargaan Daripada lu nonton anime Sendiri Tuh kayak gitu kan Terus dengerin musik sendiri Udah gabung kesini Kayak gitu Mereka juga bisa berkesempatan Buat jadi performer Betul Kayak gitu Nah sekarang Gue pengen tau Rekomendasi Ini di podcast gue Ada weekly Weekly rekomendasi Yang lu harus sebutin Mungkin lu pernah nonton movie Gak apa-apa Gak mesti harus terbaru Mungkin lu pernah nonton anime Pernah baca manga Musik Pertama dari movie dulu Movie yang lu pernah tonton Dan Bang ini semua orang harus tau Apa Solanin Solanin Lu emang suka banget musik berarti Solanin kan genre gitu kan Genre musik juga Iya gak sih Iya kan bener Solanin dari musik Tapi nih jain Ada Ada manganya Ada filmnya Betul Betul Solanin Itu bagus Ratingnya juga tinggi kok Anime Anime yang Lu ini Lu Lu Anjir bang ini bagus banget Mungkin kan Selain saw Ada lagi yang lebih Yang punya Berkesan Saw Dia nyebut ya Atau apa Atau masih saw Yang harus ditonton X-Arm Oke 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 Manga 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 Gatau ya karena gue lebih suka Apa ya Fantasi gitu ya Oke Tapi ini kayak Apa ya Lebih ke Kalau bisa dibilang ya Mimpi bahasa autornya gitu ya Oke Kenjano Mago Kenjano Mago itu kayak Orang Ispeisekai gitu Ispeisekai Terus dapet Apa Sihir Wow Bisa sihir apa aja Itu tanpa Pronouns gitu Oke Dan bisa nyiptain semuanya Apa yang dia mau Enak Tapi bagus sih sebenernya Covernya nanti kita tampilkan Oke Terakhir Musik Musik Ya entah itu judul Entah itu bandnya Entah itu idol Silahkan Rokomendasi Banyak Banyak sih Ya gapapa Maka ini harus satu nih Satu Yang paling berkesan Asian Kung Fu Generation Wow Wow Oke deh Sekain deh judulnya Judul yang gue suka Judul yang gue suka Yang mungkin bisa dikasih tau Dari temen-temen pendengar gue Judul lu suka dari Asian Kung Fu Generation Balik lagi Soranin Bener-bener Bener-bener Kalau relate Enggak Iya betul-betul Kalau gue suka Haruka Kanata Oh iya Haruka Kanata Naruto banget ya Iya gue lahir dengan Naruto Kayak gitu Orang yang meninggalkan temen Sampah kata Hobito Gak boleh gitu Jangan tinggalin temen Kayak gitu Bener Setuju gue Oke Semua pertanyaan sudah habis Seru banget Kita 40 menit ngobrol Kayak gitu Dan Masih banyak yang pengen gue obrolin lagi Kayak gitu Pertanyaan terakhir dari gue Gak ada disini Jadi lu Wibu atau Wota? Harus jujur Enggak Gue pengen Enggak Biar Enggak Enggak Harus ini Gue gak mau tau Lu harus ngomong Wibu atau Wota? Diri lu nih Lu jangan 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 Kayak ini Lu harus satu Aku hanya orang biasa Bener lagi Bener lagi Gak salah Enggak Wibu atau Wota? Satu Dua Tiga Kayaknya kalau dari lu Gue tebak Wota ya Gue juga bingung sebenernya Hei gimana sih? Misalnya kan gue baru dateng lagi ke Wota gitu Setelah gen 2 Bubar Bubar Jadi gue Baru-baru sekarang Ditarik lagi kan Jadi gue bisa bilang Gue Wibu sekarang ya Oke Akhirnya dia ngobrol Sial Sial Wibu Pasal tadi pas di off camp Gak bang Bukan Wibu Bukan Wibu Ternyata kan Kalau udah ngobrol kita Lebih deep Lebih deep Lebih deep Wibu Kayak gitu Oke Terus juga tadi kata lu suka Kobo ya Bocoran tadi Hehehe 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 Ya VTuber VTuber ya yuk Kobo ya Banyak banget marketnya Kobo di Indonesia Hehehe Banyak yang suka kayak gitu Gue nonton dari awal dia debut stream kan Serius lu? Hehehe Anjir Kalau digali kan keluar tuh dia Dia nonton dari debut stream Bayangin coba Hehehe Oke 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 thank you banget Udah ada di podcast gue Ada lagi mau disampaikan kepada teman-teman pendengar gue Atau teman-teman unit lo Silahkan Sebelum ditutup Menarik sih Benar Oke Manik banget Ngobrol sama Jo juga Follow Seperigar 506 Nah Nanti gue Gue cantumin juga tenang Kayak gitu Sekali lagi makasih Lancar buat Semua kegiatannya Apapun itu Sehat selalu Lancar kuliahnya juga Jangan lupa kuliah juga penting Apalagi jurusan akutansian deh Ya Oh jago ngitung Nggak sih Oh wow Ada kalkulator Oh iya bener Ngitung duit tuh jago nih kayaknya ini Kayak gitu Ada Excel Ada Excel Gak ngitung gak Jujur sekali beliau Tapi gue cukup kaget saat lo Nggak ini gue bukan mengkotak-kotakan teman-teman Nih ini garis bawah ya Lo jurusan akutansi suka di Jepang Itu cukup Cukup kaget gue Iya Persenannya Cuman 1% Di kelas gue Cuman gue sendirian Kayak gitu Oke 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 Kalau Ilkom gue pernah denger Ilkom Banyak kayak gitu Anak teknik informatika Mungkin udah pasti tuh Udah pasti Ini akutansi Sumpah Dan Jadi gitu lak Gokil Sendiri lagi Mantap Kayak gitu Thank you banget Pokoknya apapun yang sedang dilakukan Lancar Salam buat Pembina-nya juga Kayak gitu Terima kasih Dan temen-temen Abis ini Kita ada lanjut part 2 Kita ngomongin tentang Divisi Apa kita ngomongin Boleh nyebut divisi ya IO IO Anak-anak IO Kayak gitu Oke thank you banget Jo Lancar Oke gue Adi Masih di podcast Bincang Adi Bincang asik Dengan Adi Kayak gitu Yap masih di program Aku bukan Bareng sama Jo Tipe If selamat menikmati